Halo semuanya, buat kalian yang kelas 11 kita langsung masuk ke materi limit aja yuk apa sih itu limit? definisi merupakan nilai fungsi saat variablenya mendekati nilai tertentu biasanya tulisan limit itu seperti ini nah dibacanya itu limit fungsi fx untuk x mendekati a sama dengan l atau limit 2x-1 untuk x mendekati 3 nah itu biasanya tulisan limit bisa seperti ini untuk syarat syarat di limit nah yang saya kotakin abu-abu itu adalah syarat kita tidak boleh mendapatkan hasil ini 0 per 0, tahinga per tahinga dan yang lainnya itu hasilnya tidak boleh yang ada di kotak abu-abu ini lanjut ke metode penyelesaian langkah pertama itu adalah substitusi itu harus langkah pertama harus pertama kali yang kita lakukan adalah substitusi ketika hasil substitusi adalah hasil yang di atas itu berarti kamu langsung pakai cara kedua, ketiga, ketiga, atau keempat untuk lebih memahami kita coba-coba latihan soal untuk latihan nomor 1 limit 5 untuk x mendekati 2 ini pakai cara apa? ingat yang pertama kali adalah pakai cara subtusi limit 5 untuk x mendekati 2 di angka 5 sini ada unsur x tidak? tidak ada kan? nah kalau tidak ada berarti jawabannya adalah langsung 5 oke, kita masuk ke contoh soal nomor 2 untuk soal nomor 2 limit x kuadrat min 9 per 2 untuk x mendekati 3 ingat cara pertama tetap adalah substitusi oke, kita ganti x-nya dengan angka 3 berarti 3 3 tangkat 2 dikurang 9 per 2 atau jawabannya berarti 9 min 9 per 2 sama dengan 0 per 2 0 per 2 0 per 2 ini boleh tidak? ini masih boleh itu jawabannya adalah 0 yang tidak diperbolehkan itu apa tadi? 0 per 0 jadi jawabannya apa? 0 oke, kita lanjut ke soal nomor 3 soal nomor 3 limit 3 per x untuk x mendekati 0 masih dengan cara yang sama yaitu x-nya diganti dengan angka 0 berarti kita dapat jawabannya adalah 3 per 0 3 per 0 itu apa? tidak terdefinisi ini jawaban itu bukan ini adalah jawaban berarti jawabannya adalah tidak terdefinisi oke, lanjut ke soal nomor 4 soal nomor 4 limit x kuadrat plus 3x min 5 per x kuadrat plus 5x plus 6 untuk x mendekati 0 masih dengan cara yang sama yaitu x-nya diganti dengan 0 berarti 0 pangkat 2 plus 3 dikali 0 dikurang 5 dikurang 5 per 0 pangkat 2 plus 5 dikali 0 ditambah 6 0 ditambah 0 dikurang 5 berarti min 5 per 0 ditambah 5 kali 0 0 0 tambah 0 tambah 6 sehingga kita dapat jawabannya adalah min 5 per 6 nah, dari soal-soal yang tadi di atas itu masih adalah soal menggunakan subtitusi kita lanjut ke soal nomor 5 nah, kita masuk ke soal nomor 5 masih dengan cara yang sama yaitu subtitusi kita ubah x-nya dengan angka 3 sehingga kita dapat 3 pangkat 2 min 9 per 3 pangkat 2 min 3 min 6 sama dengan 3 pangkat 2 9 dikurang 9 per 9 dikurang 3 dikurang 6 sama dengan 9 dikurang 9 hasilnya 0 per 9 kurang 3 kurang 6 hasilnya adalah 0 nah dapatkan kita itu adalah 0 per 0 sedangkan syarat tadi di awal itu 0 per 0 termasuk jawaban atau bukan nah, 0 per 0 itu bukan jawaban berarti kita pakai cara ke 2 yaitu faktor limit kita faktorkan dulu x kuadrat min 9 ketika di faktor berarti kita dapat adalah x plus 3 dikali x min 3 per yang bawah juga kita faktorkan x kuadrat min x min 6 kita faktorkan kita dapat adalah x min 3 dengan x plus 2 untuk pemfaktoran kalian sudah pada paham kan bagi kalian yang belum memahami bagaimana cara pemfaktoran kalian bisa lihat ke pojok kanan atas atau ke link description box kita lanjut ya limit x ini kan kita sudah faktorkan untuk x menekati 3 nah dari sini ada yang sama tidak ada kan yaitu x min 3 jadi kita coret berarti tersisa tinggal limit x plus 3 per x plus 2 untuk x menekati 3 nah ini baru kalian boleh pakai substitusi kalian substitusi x nya ganti dengan angka 3 berarti jadi 3 ditambah 3 per 3 ditambah 2 sehingga kita dapat jawabannya adalah 6 per 5 oke kita lanjut ke soal nomor 6 oke untuk soal nomor 6 limit x pangkat 3 min 8 per x min 2 untuk x mendekati 2 nah sama kita tadi masih tetap sama itu cara pertama adalah x nya diganti dengan atau x nya diubah dengan angka 2 oke berarti 2 pangkat 3 min 8 per 2 min 2 2 pangkat 3 itu 8 dikurang 8 per 2 dikurang 2 sama dengan 0 per 0 0 0 per 0 ini bukan jawaban kita pakai cara kedua yaitu nah cara kedua itu adalah faktor bagaimana untuk faktor yang x nya adalah pangkat 3 itu bagaimana disini kita dapat rumusnya A A pangkat 3 min B pangkat 3 sama dengan A min B dikali A kuadrat plus AB plus B kuadrat nah untuk disini kita misalkan x pangkat 3 itu adalah A pangkat 3 sehingga x pangkat 3 sama dengan A pangkat 3 berarti disini nilai x itu kita anggap sebagai nilai A 8 itu berarti kita anggap sebagai B pangkat 3 kita ubah dulu 8 jadi 2 pangkat 3 sama dengan B pangkat 3 kita coret 3 nya sehingga kita dapat nilai B itu kita anggap sebagai angka 2 faktor nya itu limit kita faktorkan yang atas jadi seperti ini A min B berarti jadi kita dapat A itu adalah X min B nya 2 dikali A nya itu X kuadrat ditambah A itu X B nya adalah 2 ditambah B kuadrat berarti 2 pangkat 2 per untuk penyebutnya itu masih sama yaitu X min 2 untuk X mendekati 2 nah ini ada yang sama kita coret nah seperti ini kita ubah X nya dengan angka 2 berarti 2 pangkat 2 ditambah 2 kali 2 ditambah 2 pangkat 2 sehingga 2 pangkat 24 ditambah 4 ditambah 4 jadi jawabannya adalah 12 sudah oke kita lanjut ke soal nomor 7 lanjut ke nomor 7 limit X pangkat 3 min X pangkat 2 min X per X pangkat 3 plus X pangkat 2 plus X untuk X mendekati 0 masih tetap sama cara pertama yaitu subtitusi kita subtitusi X nya kita ubah dengan 0 0 pangkat 3 dikurang 0 pangkat 2 dikurang 0 per 0 pangkat 3 ditambah 0 pangkat 2 ditambah 0 nah ini kan hasilnya masih 0 per 0 atau tak tentu berarti ini bukan jawabannya nah gimana kalau bukan jawabannya berarti kita pakai cara yang kedua yaitu faktor lihat disini disini kan X semua X semua X semua berarti kita keluarkan X nya atau kita kelompokkan X nya X nya keluar 1 berarti tinggal X pangkat 2 nah min X kuadrat berarti tinggal min X min X X nya keluar 1 berarti jadi min 1 per sama yang bawah juga X nya keluar atau dikelompokkan disisa tinggal X pangkat 2 plus X plus 1 untuk X mendekati 0 nah sama-sama punya X tinggal sisa X kuadrat min X min 1 per X kuadrat plus X plus 1 disini baru kita suti to C X nya ganti dengan 0 berarti 0 pangkat 2 min 0 min 1 per 0 pangkat 2 plus 0 plus 1 sehingga jawabannya adalah min 1 per 1 atau min 1 selesai lanjut ke soal nomor 2 oke kita ke nomor 8 yaitu limit 4 min X per 2 min akar X untuk X mendekati 4 sama seperti tadi kita sutih Tusi X nya diubah dengan angka 4 berarti 4 dikurang 4 per 2 dikurang akar 4 nah ini kan hasilnya masih 0 per 0 kita pakai cara kedua yaitu cara faktor kita faktorkan limit yang atas nah kita lihat bentuk atas dengan bentuk bawah bagaimana cara memfaktorkan disini X disini akar X kita ambil kesimpulan kalau disini itu ada salah satu yang menggunakan selisih kuadrat maksudnya apa sih selisih kuadrat yaitu ini A kuadrat min B kuadrat itu bisa kita faktorkan menjadi A plus B dikali A min B oke sehingga dapatlah pemfaktoran dari 4 min X itu adalah akar dari 4 itu 2 ditambah akar dari X itu adalah akar X dikali 2 min akar X per 2 min akar X untuk X mendekati 4 nah ini ada yang sama kita coret baru deh kita sutih tuh si X nya ubah dengan angka 4 jadi jawabannya 2 plus akar 4 atau 2 ditambah 2 semua dengan 4 selesai oke kita ke nomor 9 limit 1 per X min 3 dikurang 6 per X kuadrat min 9 untuk X mendekati 3 sama seperti awal yaitu X nya diubah dengan angka 3 sehingga kita dapat 1 per 3 dikurang 3 dikurang 6 per 3 kuadrat min 9 1 per 3 kurang 3 0 dikurang 6 per 3 kuadrat itu 9 dikurang 9 atau 1 per 0 itu adalah tidak terdefi ngisi dikurang 6 per 9 kurang 9 itu 0 berarti 6 per 0 tetap tidak terdefi ngisi nah disini kan tadi sama kayak syarat yang diatas tidak terdefinisi min tidak terdefinisi itu tidak boleh kita pakai cara yang kedua pakai pemfaktoran atau biasanya kalau misalnya kayak gini bentuk pecahan berarti artinya apa kita samakan dulu ke nyebutnya nah ini kalau X kuadrat min 9 kita pecah atau kita faktorkan kita dapat adalah X plus 3 dan X min 3 nah biar sama penyebutnya berarti si X min 3 disini kita buat juga jadi X min 3 dikali X plus 3 biar sama penyebutnya berarti kita buat penyebutnya itu adalah kita kita buat dulu limit penyebutnya kita samakan jadi X plus 3 dikali X min 3 X plus 3 X min 3 disini kan sudah ada X min 3 berarti yang belum ada itu adalah X plus 3 sehingga angka 1 disini kita kali dengan X plus 3 dikurang X kuadrat min 9 itu kan nilainya sama seperti ini penyebutnya sudah sama tinggal kita taruh lagi angka 6 disini nah untuk X mendekati 3 kita hitung deh limit hitung disini 1 dikali X plus 3 itu adalah X plus 3 min 6 per X plus 3 dikali X min 3 untuk X mendekati 3 disini berarti jadi limit hasil atas kita dapat adalah X min 3 per X plus 3 dikali X min 3 untuk X mendekati 3 ada yang sama X min 3 kita coret berarti ini tinggal 1 per X plus 3 baru kita substitusi X dengan angka 3 kita dapat jawabannya 1 per 3 tambah 3 atau 1 per 6 oke untuk nomor 10 mungkin ini adalah contoh soal untuk yang terakhir dalam video ini limit X min akar 2 X plus 3 per X kuadrat min 9 untuk X mendekati 3 sama seperti awal kalau di awal itu adalah kita substitusi coba kalau X diganti dengan angka 3 berarti kan jadi apa 3 3 dikurang akar 2 dikali 3 tambah 3 per 3 kuadrat min 9 sama dengan 3 dikurang akar 6 tambah 3 per 9 kurang 9 jadi berapa hasilnya 3 dikurang 3 per 0 atau 0 per 0 nah ini kan bentuk T tentu berarti bukan ini jawabannya kita cari lagi berarti pakai cara selanjutnya nah kalau kita pakai cara yang kedua yaitu cara faktor apakah ini bisa difaktorkan fungsinya untuk faktor itu apa agar ada yang bisa ketemukan ketika ini difaktorkan bisa gak ada yang dicaret sama yang satunya lagi nah kalau ini difaktorkan kalian silahkan coba kalau ada yang mau langsung berarti kita pakai cara yaitu cara ketiga cara ketiga itu apa per kalian sekawan sekawan itu apa kan sudah kalian pelajari 10 selanjut berarti limit x min akar 2x plus 3 per x kuadrat min 9 perkalian sekawan berarti yang kita kalikan yang mana ini kan perkalian sekawannya dalam bentuk akar yang bentuk akar disini kan dia adalah bagian atas sehingga kita kali itu adalah x perkalian sekawan ketika disini negatif berarti disini adalah positif berarti x plus yang ini tetap 2x plus 3 per kita samakan dengan atas berarti x plus makar 2x plus 3 untuk x mendekati 3 limit limit ini kali dengan ini berarti hasilnya adalah selisih kuadrat x kuadrat min akar dengan akar berarti akarnya habis sehingga tinggal 2x plus 3 nah yang bawah bagaimana yang bawah tetap kita tulis ulang x kuadrat min 9 dikali x plus akar 2x plus 3 untuk x mendekati 3 limit nah tersisa adalah x kuadrat kalikan minusnya min 2x min 3 per x kuadrat min 9 itu bisa kita pecah atau kita faktor menjadi x plus 3 dikali x min 3 dikali x plus akar 2x plus 3 untuk x mendekati 3 limit nah yang atas kita faktorkan juga berarti jadi x min 3 dikali x plus 1 per x plus 3 kali x min 3 dikali x plus akar 2x plus 3 nah ini kan ada yang sama kita coret eh lupa x mendekati 3 maka udah kayak gini baru kita subtitusi x nya ganti dengan angka 3 nah kalau x nya di maaf salah coret yang harusnya dicoret adalah seperti sini kita lanjut x nya kita ganti dengan angka 3 x plus 1 x nya ganti dengan angka 3 berarti jadi 3 plus 1 per x plus 3 x nya ganti 3 berarti 3 tambah 3 dikali 3 ditambah akar 2 kali 3 tambah 3 4 4 per 6 dikali 3 tambah 2 kali 3 6 tambah 3 9 akar dari 9 itu adalah 3 jadi sama dengan 4 per 6 dikali 6 sama dengan 4 per 36 atau 1 per 9 jadi jawaban yang kita dapat adalah 1 per 9 oke cukup sekian untuk video kali ini untuk metode selanjutnya yaitu dalil hospital akan kita bahas pada video selanjutnya bye bye